Metode berikutnya yang bisa dipilih oleh perusahaan yaitu PPH pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan metode ini, perusahaan boleh membiayakan tunjangan pajak ini. Ada pun cara untuk menentukan besarnya tunjangan pajak bisa dilakukan dengan cara pertama menentukan besarnya tunjangan pajak sesuai dengan kebijakan perusahaan, tidak perlu menghitung lagi. Yang kedua, menentukan besar tunjangan pajak sebelum adanya komponen penghasilan tunjangan pajak, sebagaimana yang kita lakukan di sebelumnya. Berikut adalah perhitungannya. Nah, di sini ada tunjangan pajak yang terisi. Karena masuknya ke dalam tunjangan pajak, maka dia itu boleh dibiayakan karena termasuk komponen gaji. Namun tentu di laporan laba rugi tidak ada tunjangan pajak. Biasanya dia akan bersatu dengan buban gaji pegawai. Jadi di sini tidak ada koreksi, baik itu positif apalagi negatif. Kemudian, dampaknya adalah labanya berkurang ya. Laba berkurang karena ada tambahan biaya. Biaya apa? Ya, biaya tunjangan pajak ya. Kalau sebelumnya tidak ada kan tidak segini. Tidak Rp. 931.950.000. Seperti itu. Kemudian, untuk kelebihannya, ini dapat dibiayakan. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi laba. Ya, ini tujuannya tentu dalam hal perpajakan agar pajak kecil ya. Yang ketiga, perusahaan dapat mengurangi pajak yang seharusnya dibayar. Ada pun kekurangannya. Yang pertama, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk komponen gaji, yaitu komponen tunjangan pajak. Kemudian, yang kedua, perusahaan harus menghitung ulang pajak yang harus dibayar karena terdapat tambahan komponen gaji. Itu metode yang ketiga, yaitu dengan tunjangan pajak. Yang keempat, yaitu metode gross up. Metode gross up ini pun sama, boleh dibiayakan. Jadi, yang namanya gross up itu, kalau dilihat dari laporan laba ruginya ya, sama dengan metode tunjangan pajak. Hanya saja bedanya, nilainya lebih besar. Nanti kita lihat di laporan laba ruginya. Nah, di sini tunjangan pajaknya 15 juta. Dan, ini diasumsikan sudah berdasarkan perhitungan rumus gross up. Dan, tunjangan pajak yang 15 juta 451 ribu ini Tidak di koreksi karena termasuk ke dalam komponen gaji. Seperti itu. Tentu, mengakibatkan laba lebih kecil karena ada tambahan komponen biaya. Kemudian, kita bahas kelebihan. Yang pertama, dapat dibiayakan. Laba kecil, pajak juga menjadi lebih kecil. Pajak yang dibayar perusahaan ya, bukan yang dibayar oleh pegawai. Kemudian, tidak perlu menghitung ulang PPH 21. Adapun kekurangannya, perusahaan harus menguatkan biaya lebih besar. Jadi, kalau kita lihat secara bisnis, untuk metode gross up ini termasuk ke dalam pemborosan. Tapi, tentu ini kembali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Makanya, sebelumnya saya katakan perusahaan yang multinasional atau yang udah besar biasanya menggunakan gross up. Yang ketiga, yang kedua adalah perusahaan harus menghitung besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada setiap pegawainya. Nah, sekarang kita akan recap dari keempat metode yang sudah dibahas. Jadi, ini dilihat berdasarkan dilihat dari bisa atau tidak bisa dibiayakan ya. Yang pertama, yang dibayar oleh pegawai. kalau gross method itu bisa tunjangan pajak juga dibayar oleh pegawai. Kalau dibayar pemberi kerja atau perusahaan yang boleh dibiayakan, jadi, kalau ini pembayarannya ya. Pembayaran pajaknya. Kalau ini pengakuan biaya. jadi, kalau PPH pasal 21 dibayar pegawai yang pegawai itu membayar itu di gross method sama tunjangan pajak. Tapi, kalau PPH pasal 21 yang dibayar oleh pemberi kerja itu di net method ya. Berarti, ini dilihatnya bukan dari bisa atau tidak bisa dibiayakan ya. Tapi, siapa yang membayar. ini juga sama pembayaran pajak. Kalau pajak dibayar sama perusahaan itu dengan tiga metode ya. Kalau gross method kan dibayarnya oleh pegawai ya. Kalau yang dibayar perusahaan itu net method tunjangan pajak sama gross up. yang ketiga ini yang berhubungan dengan bisa dibiayakan oleh pemberi kerja. Ini bisa, bisa, bisa. Jadi, yang namanya bisa dibiayakan itu selama termasuk ke dalam komponen gaji. Bukan pembayaran pajak. Kalau pembayaran pajak seperti net method, itu tidak boleh di biayakan. Kemudian, ini rekap untuk fiscal gross up-nya ya. Untuk fiskalnya. Untuk fiskalnya. Jadi, fiskalnya kita bandingkan yang kita cari tentu yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Pajak, eh, labanya. Dan yang paling kecil adalah yang menggunakan gross up. Jadi, ini laba paling kecil paling efisien dalam pajak. Kalau kita lihat dari sisi bisnis, berbeda lagi. Kalau di sisi pajak, gross up ini yang sangat menguntungkan. Baik itu bagi perusahaan maupun bagi pegawainya. dan tentu ada kelebihan dan kekurangannya yang lebih dirasakan oleh perusahaan dibandingkan oleh pegawai. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.